Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan akan memberikan insentif pajak tax holiday secara selektif kepada para investor. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjaga kepentingan nasional dalam menggait investor. Hal itu diungkapkan Bahlil dalam konferensi pers secara daring hari Kamis. Bahlil mengatakan perusahaan atau investor yang sudah diberikan fasilitas tax holiday seringkali tidak memenuhi komitmen investasinya. Bahlil tidak ingin jika tax holiday yang diberikan hanya dijadikan sebagai kertas untuk kemudian dijadikan bergaining lagi untuk masuk di pasar saham atau dijual lagi untuk mencari investasi. Karena itu menurut Bahlil pihaknya melakukan penataan. Salah satunya adalah dengan memastikan terlebih dulu calon investor memiliki dana dan kematangan untuk berinvestasi di Indonesia. Setelah itu pemerintah baru memberikan fasilitas tax holiday. Metodologinya dulu itu kan orang hanya mengajukan-mengajukan-mengajukan tapi tanpa mengecek keseriusannya. Nah kalau sekarang kita balik. Mengajukan oke tapi kita ngecek keseriusannya. Jangan sampai tax holiday itu hanya dijadikan sebagai kertas kemudian dijadikan bergaining lagi Den untuk masuk di pasar saham atau jual lagi itu perusahaan untuk mencari investor. Banyak gitu Den. Banyak gitu. Nah sekarang kita melakukan penataan. Nah sudah berapa besar jumlahnya? Jumlahnya belum signifikan. Mungkin sekitar 15-20% kalian sudah kita eksekusi Den. Dan memang mereka sebagian besar pasca pandemi mereka mencari partner investor. Itu yang memang agak butuh waktu. Tetapi yang melakukan pengajuan tax holiday yang sekarang, kita pastikan dulu dia mau financial closing baru kita kasih. Jadi betul-betul investor yang masuk itu adalah orang yang punya duit. Jangan dapat tax holiday baru nge-pulit.